Hai subarasi komei datta yuk Oh shit man Oh iya seperti biasa Matsunaga menggunakan trik seperti itu ya meledakkan dirinya Matsunaga mati dan Hideyoshi pun juga mati Oke halo guys and welcome back on my channel program Sadi Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali World Truck untuk game Basara 4 Sumeragi Jadi pada video yang sebelumnya kita sudah berhasil untuk menyelesaikan drama story dari karakter Keiji Maeda Sekarang kita akan masuk ke karakter yang berikutnya yaitu si Yasu Tokugawa Let's go Ya kita akan masuk ke dalam yang namanya drama story ya yang atas Oke Ya untuk anime story kalau kalian ingin lihat kalian bisa cek di playlist ya Untuk yang anime story gue sudah mainin semuanya ada 9 karakter Sekarang kita akan coba lihat drama story nya Ini sepertinya akan lebih berfokus melawan si Mitsuhide sepertinya ya Dikarenakan kalau pada saat kita masuk ke dalam anime story itu pertarungan si Yasu malah melawan Naotora I Yaitu bawahannya yang dimana pengen mengetes kekuatan dari si Yasu ya Jadi sekarang kita akan coba lihat Oke kita lihat pertarungan pertama kita akan melawan siapa nih Oke ada si Naotora Jadi disini Naotora ini dia merupakan bawahan dari si Yasu ya Oke kalau kalian ingin lihat hubungan yang lebih detail antara si Naotora I Terus Naomasa I dan juga si Yasu Kalian mainin atau tonton video gue pada saat gue main Samurai Warrior 4 ya Oke masih ada percakapan lagi Apa nih Ada Keiji Dia mencari Yasu Iya dan si Keiji juga memiliki hubungan yang sangat dekat sama Yasu Tokugawa ini ya Oke padahal kalau di Samurai Warrior Hubungannya si Keiji ini gak dekat sama siapa-siapa ya Keiji itu cuma dekat sama Masamune kalau di Samurai Warrior Dan juga Yugi Mura Itu kalau di Samurai Warrior 2 ya Oke sekarang kita akan masuk ke map Melawan si Hideyoshi Melawan Ashikaga Ini sepertinya pada saat era Hideyoshi ini akan melawan si ini ya Eh sorry Matsunaga Hideyoshi sama Matsunaga disini mereka lagi bertarung Dimana ini kayaknya si Matsunaga Dia dari kelompoknya Ashikaga ya Jadi Ashikaga kan dia memiliki beberapa bawahan Salah satunya adalah si Matsunaga ini Jadi mereka berdua sepertinya lagi bertarung Kita akan coba lihat Apa jalan-jalan mereka berteman ya Let's see kita akan coba lihat di pertarungan ini Kita akan cek dulu Senjata masih satu tentunya Level satu Terus skillnya juga masih yang seperti ini Oke Dan untuk partnernya disini Gue tentu saja akan pakai si Tadekatsu Honda ya Gak mungkin kita pakai yang lainnya Biar cocok kita pakai Tadekatsu Oke let's go Eh bentar Gue lupa ngecek Disini Gue mungkin akan beli Apa jangan lah Gak usah Disini skill L satu kotaknya si Iyasu sudah pernah gue tunjukin di anime story Dan kurang bagus ya Jadi mungkin uangnya akan gue tabung aja Oke let's go Kita akan melawan Hideyoshi Dan juga si Sapa Matsunaga Disini gue agak-agak sering Keliru antara Matsunaga sama si Ashikaga ya Gue sering salah sebut Oke Jadi disini Iyasu bermaksud untuk Pertama kalinya melakukan Pemberontakan kepada si Hideyoshi Dikarenakan disini Kalau kalian sudah nonton animenya Pasti tahu Dimana si Iyasu ini Memiliki ideologi yang berbeda dengan Hideyoshi Dia pengen Menciptakan kedamaian dengan caranya dia Yaitu dengan bond Atau dengan hubungan Nah ini akhirnya dia Melakukan apa ya Hal yang Yang gak akan diterima sama Hideyoshi Yaitu si Iyasu akan Oke ada Kotor Fuma juga Iyasu akan berhianat ya disini ya Tapi disini dia tuh Ngomongnya kepada si Hideyoshi tuh Pada saat Hideyoshi kelompoknya sedang bertarung Melawan Kelompoknya Matsunaga Jadi kita ini Tiba-tiba datang di Tempat pertarungan ya Kita ganggu nih Ganggu pertarungan antara kelompoknya Hideyoshi Dengan si Matsunaga Oke ya tuh kalian liat Petanya ada yang warna merah Ada yang warna kuning Ini kayaknya yang kuning ini adalah Kelompoknya si Siapa? Ashikaga ya kayaknya Eh kok Ashikaga Sorry Matsunaga Ya sebenernya sama aja sih Soalnya Matsunaga kan dari kelompoknya Ashikaga juga Oke bentar Eh bangun 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 Hmm Oke apa lagi nih Hanbei Take Naka Oke Eh ya gue gak tau disini si Hideyoshi Dia membawa Berapa bawahan ya Apakah cuma Hanbei Atau mungkin ada bawahan lainnya Seperti si Micunari Ataupun Sakon Shima ya Lah dia mau kemana? Mau kemana Hanbei? Gue dicuekin anjir Ya ini skill-skill defaultnya si Iyasu gue kurang suka ya Gak terlalu bagus Mungkin nanti kalau sudah dapet skill yang lainnya Bakal lebih epic ini si Iyasu Ya gue dicuekin anjir Gue gak tau si Hanbei mau kemana ya Kayaknya dia lebih fokus untuk Menuju ke base-base Milik kelompoknya si Matsunaga ya Daripada nyerang kita Jadi karena kan kita gak penting memang Mereka lagi fokus bertarung Kok malah Iyasu dateng gitu loh Ini yang Yang salah dari Iyasu ya Dia datengnya di tempat ini Pertarungan Oh shit Gue bener-bener dicuekin anjir sama Hanbei Sip Bentar Bentar Oh dibagian bawah ada Ada orang siapa itu ya Bentar Bentar Gue akan kalahin semuanya dulu Gue akan coba ke bawah guys Di bawah apa ya Kotarfuma kayaknya Ya betul Kotarfuma Jadi dia ini Setelah kematian dari si Ujimasa Hojo Dia sekarang menjadi bawahannya si Matsunaga ya Si Kotarfuma Oke sini Sini Oh Kotarfuma juga Cuekin gue anjir Dia cuma akan fokus Kepada kelompoknya Hidioshi Kampret gue dicuekin Mampus Ya itu merupakan kelemahan Dari Kotarfuma ya Kotarfuma tuh dia Defense-nya sangat Sangat Lemah guys Gue sudah pernah jelaskan Di Basarati Gautage Walaupun Level Kita sudah maksimum Tapi Kotarfuma Memang defense-nya akan Lemah ya Soalnya dia kurus kali ya Dikanakan kurus Jadi Defense-nya Bener-bener tipis Gampang matinya Ayo Cus Oke sip Gue dapet skill R1 Cep Nice Ya ini skill R1 Bisa di charge ya Gila ini Tapi mapnya Bener-bener Luas banget Dan sepertinya Gue akan kesulitan Untuk mengambil Semua base ya Soalnya ada dua kelompok guys Oh my god Lagi-lagi Ada malaikat Kampret ini Please Jangan angkat jiwaku Sip Jep Berit Ya skill R1 Lumayan Lumayan ini sih Lumayan sakit Oke Sekarang gue akan coba Mungkin ke bagian atas dulu ya Kita akan ke atas Ini bentuknya Bentuk map ini Lumayan mirip Seperti mapnya Si Yoshiyaki Mogami ya Yang sudah pernah kita masukin Pas kita ada di ceritanya Si Yamanakashi Kanosuke Hmm Gak kena anjir Hmm Trot Jebret Iya Dari segi musuh Sama sekali gak ada perbedaan Masih sama seperti di Basar 3 Otage Jebret Aduh gak kena Anjir Cerot Hmm Mampus kena meriam Ayolah Come on Sip Ya kita berhasil Oke Mana lagi Jebret Aduh Aduh Bentar 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 Buka cagwe Ampas Malah turun Ada hujan Bom Ya berhasil Ya berarti Diceritakan Diceritakan setelah Si Hideyoshi Mati Terus kita Pengen berbicara Berbicara sama Hideyoshi Ketika Hideyoshi Lagi bertarung Melawan Matsunaga Seperti ini Ini bukalah Saat yang tepat Untuk Berdebat Gitu loh Oke Tapi yaudahlah ya Kita akan coba Lihat Soalnya disini memang Pada saat Si Si Iyasu Sudah melakukan Pemberontakan Seperti ini Dia tuh Sebentar lagi Si Hideyoshi Nya akan mati Jadi memang Disini ada Berbagai macam Cerita Kalau di Basar 3 Diceritakan Oh shit Malah terkena Terkena Genteng Anjir Ya kalau di Basar 3 Diceritakan Yang membunuh Si Hideyoshi Adalah Si Iyasu Tapi kalau disini Kita akan coba Lihat Apakah nanti Yang membunuh Si Hideyoshi Apakah Iyasu Lagi Atau gimana ya Kita akan coba Lihat disini Soalnya memang Basar 4 Ini merupakan Game Dengan cerita Yang paling Apa ya Gak jelas gitu loh Ceritanya Ngawur Beberapa karakter Ada yang Ceritanya Ngambil dari Basar 2 Ada yang ngambil Dari Basar 3 Lanjutannya Dan ada juga Yang Mengambil dari Samurai Warrior Guys Jadi disesuaikan Dengan Apa yang terjadi Di era Sengoku Jadi ceritanya Setiap karakter Akan berbeda Jadi Itu yang Gue cukup Bingung Dari Basara 4 Jadi disini Kalau kalian Pengen Tahu detail Dari Semua cerita Itu kalian Harus main Semua seris Basara Biar tahu Oke kita Bertarung Melawan Hideyoshi Tadinya Kita satu Kelompok Tapi sekarang Kita Mulai Berdebat Disini Oke Bentar 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 Gue gak akan Langsung Ngalahkan Si Sapa Hideyoshi Kita akan Kalahkan Para prajuritnya Dulu Mantap Oke Oke Bentar Gue dikejar Anjir Sama Hideyoshi Dia Bukannya Bertarung Melawan Si Matsunaga Malah Ngejar Si Iyasu Oke Bentar Berarti Gue akan Coba Kalahkan Si Matsunaga Dulu Kali Ya Dia Merupakan Karakter Yang Sering Pake Bom Nih Gue Kasih Bom Juga Mampus Let's go Mati Mati Kamu Matsunaga Jadi Matsunaga Dia Kalau di Basar 4 Dia Akrabnya Sama Ashikaga Ya Tapi Gue juga Penasaran Disini Kenapa Si Matsunaga Deket Sama Ashikaga Kita Nanti Akan Coba Lihat Kalau Kita Sudah Masuk Kedalam Ceritanya Si Sama Matsunaga Ataupun Ceritanya Ashikaga Soalnya Dua Karakter Ini Belum Terlalu Jelas Gue Masih Belum Terlalu Mengerti Tentang Mereka Kecuali Kalau Matsunaga Yang Di Basar 3 Gue Tau Kalau Di Basar 3 Itu Matsunaga Tujuan Dia Untuk Membangkitkan Si Nobunaga Lagi Dikarenakan Si Matsunaga Itu Dendam Sangat Benar-benar Dendam Sama Nobunaga Kenapa Kok Dendam Nah Itu Kalian Bisa Cek Di Video Gue Di Review Karakter Matsunaga Disitu Gue Sudah Jelaskan Cara Detail Kenapa Kok Matsunaga Menyuruh Tenkai Untuk Membangkitkan Nobunaga Oke Tiba-tiba Keiji Dateng Mau Apa Keiji Iya Tiba-tiba Muncul Ada Keiji Di Peta Bentar Kita Coba Ketemu Sama Keiji Dia Kesini Mau Nyelamatin Hideyoshi Nyelamatin Sahabatnya Apa Nih Bentar Nah Ini Keiji Iya Dia Mau Ketemu Sama Hideyoshi Kayaknya Oke Ya Tapi Gue Bisa Nggak Ya Ngalahin Oh Bisa 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 Dikalahin Si Keiji Maida Ya Gue Dicuekin Anjir Bentar Kita Kita Coba Ikuti Ya Dia Mau Bertarung Melawan Hideyoshi Atau Gimana Oke Ada Cutscene Oke Iya Dia bermaksud Untuk Untuk Mengalahkan Hideyoshi Seorang diri Dikarenakan Memang Dia tuh Bersahabat Kalau kalian Pengen Lihat Pertarungan Antara Keiji Melawan Hideyoshi Itu ada Di Ceritanya Keiji Yang sudah Kita Lakukan Di video Yang sebelumnya Anjir Gue terpental Bentar Kayaknya Gue akan Bisa Dapat Bonus Kalau Gue Ngalahin Si Keiji Gue Pengen Kalahin Semuanya Ayo Sini Keiji Bentar Sabar Hideyoshi Gila Berarti Disini Kita Melawan Cukup Banyak Boss Tadi Ada Si Ada Kotar Fuma Ada Hanbey Anjir Cuk Bentar Cuk Oh my god Bentar Maka ini Dulu Eh Eh Gila Apa Ya Mau Nantang Tadekatsu Jelas Menang Tadekatsu Gila Keiji Bentar 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 Hideyoshi Sabar Sabar Hideyoshi Nanti Gue akan Suruh dia Melawan Si Yasu Yang Penting Ya Keiji Kalah Dulu Sep Tukan Dapat Bonus Ternyata Ternyata Gue betul Beneran Dapat Bonus Hmm Yuk Sini Ya Ini sesuai Sama sejarah Pertarungan Antara si Yasu Melawan Hideyoshi Kalau di Samurai Warrior Mereka Bertarung Di Komaki Nagakute Bentar 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 Gue butuh Darah Serangannya Hideyoshi Kayak Tai Anjir Sakit Banget Oh Shit Bentar Sabar Hideyoshi Soalnya Disini Gue Kurang Suka Sama Gerakannya Si Yasu Ya Soalnya Resiko Ketika kita Menggunakan Si Yasu Apalagi Di awal Awal Seperti Ini Kita Harus Jaraknya Sangat Dekat Sama Musuh Soalnya Dia Nggak Punya Serang Jarak Jauh Dan Apalagi Disini Si Hideyoshi Sangat Senang Menggunakan Skill Ngerangkul Jadi Dikanakan Jarak Kita Sangat Dekat Jadi Kita Gampang Untuk Dirangkul Sama Hideyoshi Seperti Barusan Jebret Nggak Kena Dirangkul Lagi Anjir Sep Untung Diselamatkan Sama Tadekatsu Oke Ternyata Ceritanya Hideyoshi Berhasil Mengalahkan Matsunaga Ya Matsunaga 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 Uuuuh Shit Men Ya Seperti Biasa Matsunaga Menggunakan Trick Seperti Seperti Itu Meledakan Dirinya Matsunaga Mati Dan Hideyoshi Pun Juga Mati Oh My God Itulah Dia Guys Jadi Kalau Disini Diceritakan Yang Membunuh Hideyoshi Adalah Matsunaga Tapi Matsunaganya Juga Mati Jadi Tadi Matsunaga Mati Hideyoshi Mati Dan Kita Akan Coba Lihat Berarti Yang Paling Besar Sekarang Adalah Kelompoknya Iyasu Oke Jadi Disini Merupakan Perbedaan Antara Basara 4 Sama Basara 3 Dimana Disini Ternyata Yang Mengalahkan Hideyoshi Bukan Iyasu Melainkan Adalah Si Matsunaga Oke Untuk Video Berikutnya Kita Akan Melawan Bawahannya Hideyoshi Yang Pasti Akan Sangat Emosi Melihat Hideyoshi Mati Yaitu Si Mitsunari Ishida Jadi Terima Kasih Buat Kalian Semua Yang Sudah Nonton Dan Sampai Bertemu Di Video Berikutnya Goodbye Guest